Intro Beragam peristiwa di Tanjung Pinang dan Bintan terjadi dalam sepekan Berikut kami hadirkan berita yang paling disorot dalam buku ini Intro AP 25 tahun ditangkap setres krim Polres Bintan di Kota Batam atas tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur AP berkenalan dengan korban di media sosial lalu pelaku merayu korban akan menikahinya dan meminta korban datang ke Kota Batam Setibanya di Batam, pelaku langsung membawa korban ke hotel di kawasan Nagoya dan mencabulinya Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat 2 Jungto Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara Dinas Pendidikan Provinsi Kepri memastikan tidak ada lagi sekolah favorit di Kabupaten Kota di Kepri Untuk PPDB tahun 2024, Disdi Kepri telah memetakan setiap sekolah di Kabupaten Kota di Kepri agar dapat menampung 31.000 siswa baru AS, pria 28 tahun ditangkap Satres Krim Polres Anambas atas dugaan kasus penipuan dengan modus membuka usaha perikanan Pelaku mengiming-imingi korban akan membagi dua hasil keuntungan usaha yang ia tawarkan tersebut Namun, selama bertahun-tahun pelaku tidak pernah membagikan keuntungan kepada korban Akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih Atas perbuatannya, AS dijerat Pasal 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Pemerintah Kota Tanjung Pinang bakal menyumbangkan 40 hewan korban pada Idul Adha 1445 Hijriah Nantinya, puluhan hewan korban tersebut akan disumbangkan ke sejumlah masjid di Tanjung Pinang Kuasa hukum Hendi Devitra mengatakan perkara dugaan pemalsuan surat lahan milik PT. Expas Indoraya dan PT. Bintan Properti Indo yang menjerat tiga tersangka yakni Hasan, M. Ridwan, dan Budiman diduga tumpang tindih Ia menerangkan proses hukum perdata di pengadilan itu untuk memenuhi asas kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi kliennya tentang penetapan Hasan sebagai tersangka Tim Redaksi GoTV News melaporkan